Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back my YouTube channel kembali lagi di channel happy permana guys ya Oke jadi di video kali ini gua bakal buat tutorial cara buat velg chrome ya velg chrome ya karena ada beberapa temen-temen yang request guys minta dibuatin untuk velg chrome guys Oke ini gua pakai versi yang baru ya gesio versi 4815 ya karena setiap versi itu pasti akan beda-beda guys untuk caranya guys ya ya kita lihat dulu nih versinya versi 4815 ya versi Ori bawaan Playstore dan kita cek juga yang olehnya ya sekitar 3500 di server English ya guys ya berarti ini server Ori guys bukan server mud ya Oke untuk buat cara velg ya velg chrome itu teman-teman perhatikan di sini ya ke di eksterior terus kita pergi ke lambang ini yang warna ini kita pindahkan ke will ya guys ya Nah ini kita pindahkan ke will ya ini will ini sesuaikan lagi guys ya teman-teman ya untuk warnanya itu bebas guys tapi ketika teman-teman udah reload ya dari game CPM atau udah logout dari GG ya teman-teman teman-teman nggak bisa ubah lagi untuk spekular ini guys ya nggak usah ubah lagi kalau misalnya teman-teman dirubah lagi untuk spekularnya nanti akan ke riset ya kalau teman-teman udah reload ya dari game CPM nya dan udah logout dari GG nya ya jadi teman-teman nggak bisa ubah lagi di spekular ini guys ya Oke teman-teman bisa ubahnya di main ini ya Nah di sini kan untuk eh pertama-teman teman-teman bisa ubah ke pindahkan ini ya yang main ini kita pindahkan ke spekular guys nah ini ya spekular ini ya Nah di sini kita mainkan untuk bola ini guys nah kita mainkan untuk bola yang ini guys nah ini kita mainkan ini ya bola ini ya teman-teman bisa ke atas ya pindahkan dulu ke atas guys pindahkan dulu ke atas mentok ke atas ya kita buka GG nya oke kita pilih proses game car parking kita lihat dulu untuk pilihan rentang memori nya disini untuk rentang memori disini pakai Anonymous ya yang lainnya enggak perlu kita checklist checklist aja satu Anonymous guys Oke jika sudah kita klik simpan Oke nah kita pergi ke pencarian ya pastikan lagi disini untuk teman-temannya untuk bolanya itu bola warna ini di pentok sampai atas ya guys ya Oke kita buka GG nya guys nah disini kita masukkan nilai pencariannya untuk bola di atas itu angkanya satu guys kodenya guys ya bola di atas ya mentok di atas itu satu kodenya lalu kita klik pencarian baru kita pilih jenis data disini pilih jenis datanya kita pilih flood ya guys ya di sini pilih flood oke kita klik flood kita tunggu untuk prosesnya sampai ada bacaan bantuan pencarian yang ditemukan guys Oke kita tunggu ya eh nah ini sudah muncul untuk bantuan pencarian ditemukan nih kalau udah muncul teman-teman bisa geser lagi ke bawah guys untuk bolanya ya kita mentokin ke bawah ya bolanya ya naik bola ini ya kita mentokin ke bawah kita buka GG nya nanti akan muncul seperti ini langsung guys ya kalau muncul seperti ini langsung teman-teman bisa ubah menjadi nol guys nah disini nah disini teman-teman bisa klik memurnikan ya kita klik memurnikan guys ya Oke kita tunggu nah ini bantuan pencarian ditemukan sudah muncul lagi ya kita geser lagi ke atas guys sampai bener-bener untuk bantuan pencariannya itu hilang guys ya Oke kita mentok lagi ke atas kita buka GG nya kita ubah di bawah disini langsung menjadi satu guys jadi di atas satu di bawah nol ya untuk bolanya guys kita klik memurnikan nah ini masih ada untuk bantuannya kita geser lagi ke bawah guys kita buka GG nya kita ubah lagi GG nya kita ubah menjadi 0 kita klik memurnikan nah ini masih ada untuk bantuannya kita geser lagi ke atas ya kita buka GG nya kita ganti disini menjadi satu guys kita klik memurnikan nah ini masih ada untuk bantuannya kita geser lagi ke bawah ya untuk bolanya kita buka lagi GG nya kita ubah menjadi 0 guys kita klik memurnikan ini masih ada muncul untuk bantuannya kita geser lagi ke atas berarti kita ubah disini menjadi satu guys kalau kita klik memurnikan nah ini udah hilang ya untuk bantuan pencariannya udah hilang dan untuk memurnikannya sudah hilang langsung aja kita edit guys kita edit di sini menjadi empat nah seperti ini kita klik ya oke nah kita perhatikan disini untuk mobilnya dan veloknya sudah berubah ya loh udah menjadi krum ya guys ya perhatikan disini ya tuh ya krum ya Nah ini bisa teman-teman sesuaikan ya untuk warnanya ya guys ya sesuaikan dulu untuk warnanya sebelum teman-teman warnanya misalnya putih nah ini putih krum putih kita pindahkan ke warna warna eh merah misalnya teman-teman ya ini nah ini kita teman-teman bisa sesuaikan lagi ya untuk warnanya teman-teman misalnya untuk warnanya hijau nah ini hijau ini biru Nah itu sesuaikanlah buat teman-temannya sesuaikan ya untuk warnanya guys kita main di warna apa ya gua pengen warna ya eh nah ini aja deh guys ya ini gua mau pengen warna ini ya Nah ini sesuaikannya jadi teman-teman bisa mainkan disini ya setelah teman-teman edit ya kalau udah edit teman-teman bisa ubah untuk warnanya guys kita logout aja dari GG nya ini kita logout ya oke nah kita reload ya dari game CPM ya guys ya kita udah cek ya untuk eh veloknya apakah ke riset atau tidak kita hapus historinya kita masuk lagi ke G ke parale spasenya dan game CPM nya guys jadi untuk warnanya sesuaikan buat keinginan temen-temen ya jadi ketika nanti teman-teman udah relog ya ini kan gua dari log ya dan kita masuk lagi ke game CPM nya itu teman-teman enggak bisa ubah lagi ya guys ya untuk spekular nya dan mainnya nanti kalau misalnya teman-teman udah ubah lagi itu pasti akan kereset guys ya jadi ketika nanti teman-teman usahain ketika teman-teman belum relog atau belum logout dari GG itu ubah dulu untuk warnanya ya karena setelah kita relog atau logout dari GG itu akan kereset kalau teman-teman ubah lagi untuk warnanya seperti itu ya kita cek sekarang untuk eh veloknya apakah ke riset setelah kita relog ya ini untuk memastikan saja guys Oke dan kita lihat nanti apakah kelempar kemut atau tidak ya untuk menggak untuk menjadi gambaran temen-temen ya Oke kita tunggu guys Nah untuk warnanya sesuai yang gua inginkan tadi ya Nah seperti ini ya ini kebiru-biruan nah seperti ini guys nah Oke kita langsung coba cek ya kita cek disini yang olehnya berapa nah masih 3000 berarti masih di server ori guys ya nggak akan kelempar kita cek main di dari privat ya kita lihat guys untuk hasilnya jadi untuk warnanya random ya guys ya untuk warnanya warnanya tuh random guys ya Nah seperti ini guys nanti hasilnya atau ada kepingan ada biru ada macem-macem co kita coba naikin untuk grafiknya nah seperti ini guys tuh tuh warnanya guys nah kita bisa aktifkan belum juga guys ya kita bisa aktifkan belum untuk menjadi gambaran teman-teman ya Nah tuh lihat guys jadi untuk warnanya random ya guys ya tuh nah Oke gitu aja guys ya video saya jangan lupa di like di subscribe dan di share juga guys sampai ketemu di next video guys